Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun berada Perkenalkan saya Cahyoh Hasanuddin Kali ini saya akan membahas tentang teks non-akademik Tentu teman-teman semua pemirsa sudah banyak yang tahu Apakah itu teks non-akademik Namun alangkah lebih baiknya Mari kita belajar bersama tentang Apa saja teks non-akademik itu Nah materi kali ini akan membahas tentang Pengertian dan ciri-ciri teks non-akademik Kemudian kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis teks non-akademik Kemudian kita akan belajar tentang cara menyusun teks non-akademik Yang terakhir kita akan belajar tentang Bagaimana cara menyunting teks non-akademik Nah kita mulai dari pengertian dan ciri-ciri teks non-akademik Berdasarkan teori dari Pardede dalam Kapol dan kawan-kawan tahun 2022 Bahwa teks non-akademik itu merupakan suatu karangan Yang berisi fakta pribadi dalam kehidupan sehari-hari Yang berkenaan dengan pengetahuan maupun pengalaman Sedangkan Juniarti tahun 2019 mengatakan bahwa Karangan non-ilmiah merupakan suatu karangan yang tidak memiliki keterkaitan dengan karangan baku Kemudian TANOT tahun 2022 mengatakan bahwa Teks non-akademik yang dihubungkan dengan teks selisan Berbeda dengan teks non-akademik yang dikaitkan dengan teks tulis Nah teks non-akademik memiliki beberapa genre Yaitu ada yang berbentuk puisi Cerpen Novel Roman Dongeng Teks berita atau news Teks opini atau opinion Kemudian teks fitur atau futur Teks editorial Teks iklan atau advertisement Teks blog Kemudian ada teks humor Teks resep Teks petualangan atau adventure Kemudian ada teks laporan perjalanan atau teflok Nah Sekarang kita berbicara tentang ciri-ciri dari teks non-akademik Di sini ada tiga pendapat Yang pertama ada pendapatnya Roh Mansa Dalam sidik tahun 2020 mengatakan bahwa Teks non-akademik itu bersifat dialogis Sehingga untuk mengusahakan itu Maka teks non-akademik menggunakan variasi kalimat Abidin tahun 2017 mengatakan bahwa Teks non-akademik itu bersifat fiksional Maupun faktual Sehingga mengakibatkan variasi pada genre teks tersebut Jayantini tahun 2022 mengatakan bahwa Ciri-ciri dari teks non-akademik itu adalah Mungkin dia memuat sebuah kutipan Nah Setelah mengataui pengertian dan ciri-ciri Kita akan melakukan analisis teks non-akademik dengan benar Dalam melakukan analisis Kita harus tahu tujuan dari analisis Jika teks akademik itu tujuannya adalah Berfokus pada validitas argumen Kualitas bukti atau referensi Dan pemahaman terhadap konsep atau topik tertentu Analisis harus lebih objektif Yang didasarkan pada logika dan bukti yang kuat Sedangkan pada teks non-akademik Tujuan analisisnya adalah Cenderung berfokus pada tujuan komunikasi Efektivitas pesan Dan dampaknya pada audiens Penilaian dapat lebih subjektif Dan berdasarkan pandangan pribadi Kemudian dari pemilihan sumber Teks akademik itu mensaratkan Pemilihan sumber yang kredibel dan relevan Penggunaan relevansi akademik yang dapat menjadi penting Untuk mendukung suatu argumen Sedangkan pada teks non-akademik Seringkali tidak memerlukan pemilihan sumber yang ketat Informasi dapat berbagai sumber Dapat digunakan untuk memberikan pandangan yang beragam Kemudian dari kredibilitas penulis Teks non-akademik itu menjadi lebih kritis Karena teks ini bergantung pada otoritas akademik yang didukung oleh penelitian Gelar ataupun pengalaman di bidang akademik Sedangkan pada teks non-akademik Kredibilitas penulis dalam teks non-akademik itu Bisa berasal dari pengalaman Popularitas atau keahlian pada topik tertentu Namun kritikalitas dalam menilai otoritas penulis tetap penting Nah disini saya menyuguhkan sebuah praktik baik Dalam melakukan analisis teks non-akademik Disini saya mengungkap pendapatnya Atau hasil temuannya Raffli tahun 2023 Peneliti melakukan analisis pada framing berita Rootsdai Dimana analisis ini berkaitan dengan struktur sintaksisnya Struktur skripnya Struktur tematik dan struktur retorisnya Ada pun hasil analisis yang telah dilakukan oleh Raffli Dapat dipelajari pada peramban yang sudah tertaut pada salindia ini Nah sekarang pada materi berikutnya Yaitu cara menyusun teks non-akademik Cara menyusun teks non-akademik Itu dimulai dari pertama adalah Menentukan tujuan penulisan dan pesan utama Tentu ini adalah menjadi dasar utama Di dalam menyusun teks non-akademik Tujuannya untuk apa Kemudian pesan yang ingin disampaikan seperti apa Setelah kita mengetahui tujuan dan pesan yang ingin disampaikan Kita perlu langkah kedua Yaitu menentukan tema dan judul Nah tema dan judul ini menjadi dasar utama Dalam menyusun teks non-akademik Tema bisa jadi tentang persahabatan Tema bisa tentang pendidikan Ataupun tema-tema yang lain Dari tema inilah kemudian kita breakdown Kita jabarkan lagi menjadi sebuah judul Misal judul Aku dan sahabatku Atau misalnya judul-judul yang lain yang lebih inovatif Yang ketiga adalah melakukan riset Walaupun ini adalah teks non-akademik Riset ini diperuntukkan untuk menggali data yang benar di lapangan Misal terkait dengan kapan terjadinya Di mana tempatnya Tokoh yang terlibat siapa saja Ini juga berdasarkan pada hasil riset Walaupun ini teks non-akademik Melakukan riset ini adalah hal penting Di dalam menyusun teks non-akademik Yang keempat adalah mengidentifikasi pembaca Setelah kita mengetahui tema, tujuan, melakukan riset Kita harus mengidentifikasi pembaca Segmentnya untuk siapa Apakah tulisan ini nanti untuk anak-anak Apakah ini untuk remaja Untuk dewasa Untuk kalangan akademisi Ataupun non-akademisi Jadi kita harus tahu Ketika kita sudah tahu Dan mem-breakdown Pembaca tulisan kita Maka kita akan bisa menyelesaikan bahasa-bahasa yang kita gunakan Lanjut langkah yang kelima Di sini bisa menciptakan tokoh dan karakter dari tokoh Nah, ini seringkali terjadi pada Genre pada teks serpen, novel, ataupun roman Nah, misal tokohnya memiliki karakter antagonis ataupun protagonis Nah, kemudian tokohnya itu ketika protagonis Itu kita kembangkan seperti apa Laki-laki atau perempuan Nah, setelah kita menciptakan tokoh dan karakter tokoh Langkah yang keenam adalah mengembangkan alur Mengembangkan alur bisa menggunakan beberapa teori Yaitu bisa menggunakan alur deduktif Induktif Campuran Ineratif Ataupun alur-alur yang lain Dimana pengembangan alur ini penting sekali Untuk mengetahui bahwa Apakah Tulisan yang kita hasilkan di dalam teks non-akademik ini Mudah dibaca Mudah dimengerti Muncul kohesi dan koherensi Baik antar kalimat maupun antar paragraf Yang terakhir dalam menyusun teks non-akademik Yaitu melakukan edit dan revisi Edit dan revisi disini Tentu kita edit secara keseluruhan Baik dari mulai judulnya Isinya Kemudian Ejaannya Dan edit ini bisa menggunakan manual Kita baca secara intens Ataupun menggunakan Aplikasi pakai google doc Nah silahkan Jadi ada beberapa Alternatif di dalam melakukan edit dan revisi Tentu disini juga kita menentukan template nya Menentukan ukuran kertas nya Kemudian menentukan besar Kecil jenis font nya di dalam tulisan kita Nah ini adalah tujuh langkah dalam menyusun teks non-akademik Kemudian Setelah kita mengetahui teknik dalam menulis teks non-akademik Mari kita melakukan praktik baik Nah praktik baik ini Saya ambil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Sadia dan Hamid Pada tahun 2023 Dimana peneliti menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun teks non-akademik Yang pertama Tentu Menentukan tema Kemudian merumuskan Tujuan Kemudian menyusun Garis besar tulisan atau outline Kemudian yang keempat Mengumpulkan bahan Lima Mengkaji sistematika atau outline yang telah disusun Yang keenam Mengembangkan outline menjadi alenia yang berkesenambungan Yang terakhir Yang ketujuh adalah Pengkajian kembali hasil pengembangan Tujuh langkah ini Merupakan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadia ketika Peneliti ingin menyusun artikel populer Dimana hasil tulisan ini bisa dibaca pada peramban yang sudah tertaut pada Salindia ini Kemudian yang berikutnya Yang terakhir adalah Bagaimana cara menyunting teks non-akademik Nah Disini saya mengungkapkan teori yang dikembangkan oleh Widjawati tahun 2019 Dimana Widjawati memberikan model dan strategi dalam menyuntingan secara umum Nah model dan strategi ini bisa dilakukan dengan beberapa tahap Tahap yang pertama itu menyunting Maaf Tahap pertama adalah penyunting membaca secara sekilas karya dan memahami isinya Kemudian langkah kedua adalah Penyunting mencari kesalahan berbahasa Baik dari segi ejaannya Diksinya Kalimatnya Dan paragrafnya Kemudian langkah yang ketiga Perlu kita melakukan klasifikasi data-data kesalahan Dari langkah kedua itu kita klasifikasi Masuk bagian manakah kesalahan-kesalahan yang ada Kemudian yang keempat Yaitu melakukan penulisan akhir Pada langkah ini masih perlu melakukan pengecekan Pengecekan disini maksudnya Kembali lagi apakah font yang sudah digunakan itu sudah betul Kemudian jenis hurufnya Jenis Jenis karakter gambar ataupun teks yang sudah digunakan Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan praktik baik Disini Praktik baik dalam menyunting teks non-akademik Saya menyantumkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Vicky dan kawan-kawan pada tahun 2023 Dimana Vicky melakukan praktik baik menyunting Berita daring Dimana hasil suntingan ini Memunculkan adanya aspek kehematan Kalimat efektif Disana terdapat lima hasil suntingan yang disampaikan dalam penelitian ini Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Vicky Bisa dibaca pada peramban berikut Nah Disini saya ingin menutup dengan sebuah kalimat Bahwa Jika hari ini engkau menulis Besok menulis Lusa menulis Tulat menulis Tubin menulis Maka tulisan itu masih tak akan pernah berarti Selama engkau tidak pernah mempublikasi Demikianlah materi tentang teks non-akademik Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih Dan selamat berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya